Kasus pembobolan bagasi pesawat maskapai swasta akhirnya terungkap. Tersangka yang tertangkap terus bertambah. Lima oknum porter dan petugas keamanan bandara berhasil diringkus petugas kepolisian. Penyidikan soal penjurian bagasi pesawat mengungkap fakta mengejutkan. Ada petugas keamanan maskapai ikut terlibat. Kini kepolisian telah mengamankan lima orang pelagu penjurian. Jenderal Perumahan Udara langsung melakukan investigasi mengumpulkan data ke bandar udara keberangkatan mau ke bandar udara kedatangan untuk membuka CCTV yang ada di sepanjang periode tersebut. Dan alhasil kemarin terbukti kita telah mengangkap ataupun bisa mengidentifikasi kejadian pembobolan atau petugas bagasi tersebut. Dalam rekaman CCTV terlihat porter dengan bebasnya membuka tas dan koper penumpang untuk mencari barang berharga. Apa yang membuat porter nekat melakukan aksi curang? Kalau ikut-ikutan kayak gitu, yaudah saya ikutan. Dan kata dia, ngapain lo kerja kayak gini? Udah ikut-ikutan aja. Kalau misalnya gak mau ikutan pergawalan di sini, lo lihat aja nanti. Dan kesananya akhirnya kebiasaan-kebiasaan. Sampai sekarang saya ikutin terus. Aksi curang petugas porter juga terjadi di Lombok, Dusa Tenggara Barat. Polisi menangkap setidaknya delapan petugas porter yang puluhan HP yang hendak dikirim ke Bandara Internasional Lombok. Ironis memang. Sang penjaga justru menjadi pihak yang mencuri. Jika sudah begini hukuman, tak hanya buat pelaku. Pihak mas KP yang teledor mengawasi juga seharusnya mendapatkan sanksi. Tim Liputan, MNC Media, memberitakan.